Halo YouTube, di hari ini kita akan mengunjungi Nintendo Osaka. Tetapi seperti biasa, sebelumnya kita sarapan dulu. Kali ini sarapannya di Komeda Coffee, salah satu cafe favorit saya kalau di Jepang. Tempatnya persis di sebelahnya Family Mart yang kemarin kita beli sarapan. Di Komeda Coffee ini, khasnya adalah morning setnya, di mana disitu ada satu kopi dan satu makanan yang bisa kita pesan dari beberapa pilihan yang mereka sediakan. Ada juga menu selain kopi dan menu di luar morning set, misalnya burger. Mereka juga menyediakan dessert yang sangat menarik untuk dicoba. Setelah selesai sarapan, kami berjalan sebentar ke Dongki. Dongki ini adalah toko serba ada dengan harga yang murah. Di sini bisa jadi alternatif untuk beli oleh-oleh. Gak kerasa di Dongki kita menghabiskan waktu cukup banyak, akhirnya kita kembali ke hotel untuk menaruh belanjaan kita, dan kita makan siang di Saizeria dekat hotel. Saizeria yang kita tujuh hari ini berada di sebuah mall. Tempatnya sangat dekat dari hotel kita menginap. Ketika kami datang, ada cukup banyak antrian. Ya wajar karena sudah waktunya aja makan siang ya. Jadi akhirnya kita menulis nama kita di list antrian mereka, kemudian menunggu kita dipanggil. Saizeria ini menyediakan menu masakan italian. Ada pasta, steak, dan yang lainnya. Harganya sangat terjangkau di sini, untuk ukuran famili restoran di Jepang. Selain steak dan pasta, mereka juga menyediakan dessert yang enak sekali. Setelah makan siang, kita langsung menuju ke tujuan utama kita hari ini, yaitu Nintendo Osaka. Di Nintendo Osaka ini, saking banyaknya pengunjungnya, kita harus ngambil nomor antrian untuk bisa masuk ke dalam tokonya. Jadi untuk bisa masuk ke tokonya saja, tanpa beli apa-apa, itu kita harus ngantri dan ngambil nomor antrian seperti ini. Jadi kita hanya bisa masuk ke tokonya, hanya di jam yang ditentukan di tiket yang kita dapatkan. Sambil menunggu jam kita boleh masuk, kita berkeliling ke tokonya sekitar Nintendo Store. Akhirnya masuklah kita ke Nintendo Store Osaka. Pinter juga ya mereka ya, karena kita susah payah masuknya. Akhirnya kalau nggak belikan rugi. Akhirnya ya, mau nggak mau, kita seperti seakan-akan terpaksa untuk beli. Karena ada perasaan sayang, sudah ngantri lama, tapi kalau masuk nggak dapat apa-apa ya. Dan nggak berhenti sampai di situ. Setelah kita menemukan barang yang ingin kita beli, kita masih harus ngantri panjang sekali untuk membayar barang yang akan kita beli itu. Dan semuanya ngantri dengan tertip. Dan akhirnya pulanglah kita ke hotel dengan membawa pulang satu buah mainan. Karena beli mainannya sudah mahal, jadi untuk makan malam kita kembali ke Saizeria untuk menghemat budget makan. By the way, ada yang bisa magic membuka pintu tanpa menyentuh lho. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.